POSE HAJIMU SAAT PEGANG MANIS PUNDAK LUNA MAYA Ternyata dapatkan sensasi ini DAPUR BERITA ARTIS TERKINI DAPUR BERITA ARTIS TERKINI DAPUR BERITA ARTIS TERKINI Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Luna Maya yang dikabarkan pernah dekat dengan sederet pria tanpan dari Dimas Beg Faisal Nasimuddin Herjurot Ali, Ryo Chin itu kepergok habiskan waktu dengan Hajimu Lalu sedang apa Hajimu tersebut tampaknya Luna Maya tengah jalan bareng Hajimu bersama teman-teman lainnya Kisah cinta Luna Maya tampaknya semakin tunjukkan titik terang Setelah gandasnya asmara dengan Aril Noah hingga Reino Barak Banyak yang beranggapan Luna Maya tampaknya masih saja betah menyandang status lajang Namun sederet pria tanpan sempat dikabarkan dekat dengan Luna Mulai dari Dimas Beg Faisal Nasimuddin, Herjurot Ali, Ryo Chin hingga yang santer terdengar Hajimu Sosok Hajimu kini menuai sorotan lantaran dikabarkan dekat dengan Luna Maya Bahkan beberapa waktu yang lalu, Hajimu ikut Luna Maya berlibur ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Seperti dilansir dari tribunbatam.id dengan Saat itu Luna Maya juga turut mengajak ibunya untuk liburan bersama Kebersamaan Luna Maya bersama Hajimu kali ini tampaknya untuk urusan bisnis Luna Maya Tampak dalam postingan itu Luna Maya ditemani para sahabat dan rekannya makan bersama di sebuah restoran mewah Luna Maya duduk nyaman di samping Hajimu Yang menarik perhatian justru pose Hajimu yang di samping Luna Maya itu Ia memegang bau Luna Maya dengan manis Keduanya tersenyum berkah Postingan ini juga diunggak ulang dalam akun Instagram fanbase Luna Maya Dilansir dari atlunamayastory potret Luna Maya dan Hajimu ini tuai komentar Tak sedap dari para fans setia Ada yang lebih setuju Luna Maya bersama Ryo Chin Banyak juga yang menyoroti aksi Luna Maya yang suka membuat sensasi dengan singgung mantannya Yakni Ariel Noah Kendati demikian ada juga yang tak ambil pusing dengan kisah cinta dan lebih mendukung karir Luna Maya Makanya cukup dukung karirnya aja Soal jodoh sudah ada yang atur Meski udah deket banget kalau belum jodoh ya gak jadi nikah Ada orang yang sudah persiapan nikah 99% contohnya ATT Tapi batal Kongret semoga cepat go public Menikah dan bahagia Hidup tenang dan berkarya tanpa drama Sudahin nyenggol mantan karena masing-masing sudah ada jalannya Kenapa nih si bulan serius nih ama ajimu Kirain bakal sama Ryo Baik di Bali, di New York Bahkan pada saat kakinya lagi luka pun masih maksakin diri Temenin Ryo naik kapal ke pulau mana itu Luna kenapa Yee bang haji dan mbak Moon udah gopup Kok ku liatnya sedih ya lebih setuju sama Ryo Gak munafik ya Luna Maya auto pasang kode sudah punya gebetan baru Usai ditinggal nikah Reino Barak Sang aktris malah bongkar alasan Ogah buru-buru naik pelaminan Luna Maya mendadak pasang kode punya gebetan baru Usai ditinggal nikah Reino Barak Padahal sudah pasang kode punya gebetan Usai ditinggal nikah Reino Barak Luna Maya malah bongkar alasan Ogah buru-buru naik pelaminan Kenapa Luna Maya pilih tak buru-buru naik pelaminan Padahal sudah pasang kode punya gebetan baru Aktris sekaligus presenter Luna Maya Hingga kini masih peta sendiri Usai ditinggal nikah Reino Barak Padahal saat ini usia Luna Maya sudah menginjak 38 tahun Namun hingga kini belum menemukan jodohnya Namun baru-baru ini mantan Ariel Noah itu Mendadak pasang kode sudah punya gebetan baru loh Namun meski sudah pasang kode punya gebetan baru Luna Maya ngaku tak mau buru-buru naik pelaminan Pada awalnya Luna Maya mengobrol santai dengan Kiti Kamal Mengenai kehidupannya Lantas mantan Ariel Noah itu mendadak singgung soal pasangan Lantaran selama ini tak diketahui apabila dirinya punya seorang pacar Akhirnya ia mengungkapkan saat ini tengah dekat dengan seorang pria Yang tak disebutkan identitasnya itu Apakah ada yang dekat? Ya ada Ungkap Luna Maya seperti dikutip grid.id melalui kanal youtube Titi dan Tian Gue gak sok-sokan munafik lah ya Ya ada yang deketin sambungnya Meski sudah punya gebetan baru Usai putus dari Reino Barak pemain film Susana itu mengaku Tak mau buru-buru naik pelaminan Ia pun membongkar alasan tak mau buru-buru menikah dengan lelaki pujaan hatinya Hal itu dikarenakan Luna Maya tak seharusnya mengikuti kebiasaan orang banyak Tapi ini aja sih it's okay kalau saat ini pilihan gue begini dulu kali ya Ujar Luna Maya Maksudnya gini sih kalau gue berpikir ya it's okay kok gak papa juga Kadang-kadang orang kayak Yee tua lu belum kawin gak papa juga Masa semua harus sesuai standar kebiasaan orang banyak ibunya Lantas mantan Ariel Noah itu mengatakan bahwa dirinya bukan tipe orang yang mudah memutuskan untuk menikah Gue orangnya sama kayak lu Gue percaya sama yang namanya proses Gue butuh pacaran lama Gue gak bisa ti langsung menikah Ya mudah-mudahan jangan sampai gue ketemu orang Eh baru sebulan dua bulan udah kawin Terang Luna Maya Gue sampai saat ini gue tipe orang yang butuh mengenal dia Bisa dibilang ya beberapa tahun lah sebelum mengambil keputusan Karena gue butuh tahu bener-bener Kenapa dari awal gue tipe yang pacaran lama-lama Karena gue tipe orang yang seneng tahu dulu orangnya Dan kalau di tengah jalan gak jadi Ya lebih enak kan pungkasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton